Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah fenomena baru yang rame banget dibahas di tahun 2021 ini Khususnya tuh di kalangan para pecinta seni, olahraga, dan juga para gamers Salah satu pemicu kehebohan ini tuh terjadi di bulan Maret 2021 Di acara pelelangan Christie's Auction yang bergensi banget Biasanya kan kalau di acara pelelangan tuh dipenuhin sama barang-barang antik kayak lukisan Barang kolektor kayak perangko, atau bisa juga benda antik nih yang punya nilai sejarah Tapi di bulan Maret yang lalu tuh ada yang beda Ada sebuah karya seni digital yang gak ada wujudnya Gak bisa dipegang atau dibawa pulang Bener-bener cuma ada di dunia digital doang Karya tersebut tuh dapet perhatian besar khususnya di komunitas kripto Sampai-sampai ditawar berkali-kali dengan harga fantastis Dan akhirnya karya tersebut nih berhasil dijual dengan harga 69,4 juta dolar Atau kira-kira setara sama 1 triliun rupiah Bukan miliaran lagi Bukan puluhan atau ratusan miliar Tapi 1 triliun rupiah buat sebuah file digital yang gak ada wujudnya di dunia nyata Wah, kok banyak ya yang berani beli file digital semahal itu Dan yang nawar tuh bukan cuma 1-2 orang doang Tapi banyak banget Lagian, bukannya semua file digital tuh bisa tinggal di copy-paste aja ya Bahkan kita juga kan bisa lihat karya itu di Google Dan bisa kita download terus dilihat deh di layar handphone atau komputer kita Terus kenapa dong harganya bisa mahal? Oke, sebetulnya emang gak ada nih cara buat ngukur nilai sebuah seni Tapi secara umum barang lelang tuh bisa dihargain mahal karena punya keunikan Entah karena barangnya langka atau bisa juga punya nilai sejarahnya sendiri Di luar itu tentu aja karena ada selera seni dari pemiliknya Nah, karya digital yang dibeli 1 triliun ini judulnya Every Day The First 5,000 Days Karya ini berupa kumpulan ilustrasi yang dibikin setiap hari selama 14 tahun Sama seorang digital artis namanya tuh Mike Winkleman atau yang biasa dikenal dengan nama Beeple Wah, kalau dipikir-pikir nih ya, pantes aja harganya mahal Soalnya kan karya itu ngelambangin ketekunan seorang seniman yang ngegambar tiap hari sejak tahun 2007 Eit, tapi di luar itu, sebetulnya ada satu hal yang super spesial dari karya ini Hmm, apaan tuh? File digital ini punya sifat yang sama kayak barang antik File itu cuma ada satu doang di dunia Dan disimpen di sebuah teknologi blockchain yang kepemilikannya tercatat abadi di jaringan blockchain Kepemilikan file ini juga cuma bisa dipindah tanganin dalam network blockchain kayak kripto Yap, teknologi blockchain ternyata tuh memungkinkan sebuah file digital punya sifat ekonomi Yang selama ini cuma dimiliki sama barang yang berwujud fisik doang Yaitu sifat kelangkaan Setelah blockchain ngelahirin cryptocurrency yang menghebohkan dunia selama beberapa tahun terakhir Saat ini teknologi blockchain ngelahirin terobosan baru dengan konsep yang dinamain NFT Atau non-fungible token yang memungkinkan sebuah file tuh punya digital signature yang unik dan nggak bisa dipalsuin Dengan NFT, semua hal yang berbentuk digital bisa punya sebuah nilai tambah secara ekonomi Yaitu kelangkaan, keunikan, dan juga ownership yang sepenuhnya Soalnya kan tercatat dalam blockchain dan nggak bisa diganggu-gugat sama siapapun Mungkin konsep barang digital yang mahal masih terdengar asing nih Aneh atau bahkan mengada-ngada buat kamu Ya wajar aja kok Karena emang orang awam pada umumnya tuh nilai sebuah harga dari bentuk fisik sebuah barang Padahal sebetulnya sebuah harga tuh iya terbentuk kalau ada dua pihak yang bersepakat Terlepas itu barang fisik atau digital Selama kepemilikan barang itu tuh bersifat mutlak dan nggak bisa diduplikasi sembarangan Ya barang digital sekalipun bisa dihargain mahal Contohnya bisa kita lihat nih di beberapa game online yang punya ekonominya sendiri dalam ekosistem game tersebut Dimana rare items nih kayak senjata, terus skin armor, atau area game tertentu tuh bisa diperjualbeliin dengan harga yang tinggi Siring dengan nilai kelangkaan dan juga apresiasi para gamers Begitu juga dengan NFT gitu Konsep NFT tuh diyakini semakin ngebuka peluang baru di industri kreatif digital Khususnya yang lagi hot banget nih Yaitu pasar karya seni digital kayak ilustrasi, desain 3D, video klip, dan juga komposisi musik tertentu Wah, berarti yang jualan karya digital dalam bentuk NFT tuh bukan cuma people doang dong Yang laku 1 triliun itu Yap, bukan cuma dia doang kok Ada banyak banget digital artis yang jualin karya mereka dalam format NFT Di berbagai marketplace di seluruh dunia Dan gak jarang juga nih, para seniman yang tadinya gak terlalu terkenal Bisa dapat apresiasi yang luar biasa banget dari komunitas kripto dan juga para kolektor digital Karena karya digitalnya tuh merepresentasikan tema-tema menarik seputar teknologi, kripto, sampai kritik politik juga Misalnya Matt Doc Jones, seorang kreator seni digital dengan tema cyberpunk Salah satu karyanya yang bernama Crash Plus Burn laku dijual seharga 4,3 juta dolar Atau kira-kira setara sama 62 miliar rupiah Selain karyanya yang itu, Matt Doc juga aktif nih ngejual karya-karya dia yang lain dalam bentuk NFT Dengan harga yang bervariasi ya tentunya Harganya tuh berkisar dari 1-2 ether per item Kalau dirupiahin, berapa tuh harga ether di waktu kalian nonton video ini? Coba tulis ya di kolom komentar Waktu skrip ini dibikin, 1 ether tuh seharga 40 juta rupiah Contoh lain ada juga 3D artis namanya Black Catherine Yang sebelumnya gak terlalu banyak dikenal Tapi ternyata dapet apresiasi dari Paris Shelton Sampai hari itu diajakin partnership gitu buat nerebitin karya NFT Dalam peluncurannya aja Mereka berhasil jual karyanya sampai jutaan dolar Contoh menarik lain ada juga nih lukisan judulnya Genesis Ini adalah karya seni kanvas gitu Hasil kolaborasi Jose Delbo dan Trevor Jones yang didigitalisasi Karya ini berhasil dijual sebagai aset NFT Dan laku seharga 302,5 ether Atau kalau dirupiahin sekitar 13,8 miliar rupiah Terus gimana nih kalau di Indonesia? Ternyata ada juga loh karya NFT pertama Indonesia Yang dilelang senilai 27,5 ether Atau sekitar 1 miliar rupiah Hmm, karya apaan tuh yang berhasil terjual 1 miliar? Karya tersebut tuh adalah lukisannya Galam Zulkifli Yang berupa mosaic kumpulan buku karya Denny Jaya selama 40 tahun berkarya Wah, ternyata menarik juga ya fenomena NFT ini Yap, penerapan teknologi blockchain di industri kreatif digital tuh nilai bakal jadi terobosan baru Yang bisa ngekor kesuksesan industri aset kripto yang sekarang tuh udah makin mature dan juga berkembang Makanya gak heran, perkembangan industri NFT bisa pesat banget Sampai-sampai didukung nih sama banyak selebriti kelas dunia Mulai dari Eminem, Snoop Dogg, Steve Aoki, dan lain-lain Bahkan klub olahraga kayak Barcelona dan NBA juga ikutan ngadopsi konsep NFT di industri olahraga Dengan cara bikin fan token dan juga penjualan video klip top shoot NBA Selain itu, ada juga nih di dunia game dalam bentuk rare items Hmm, ternyata banyak banget ya penerapan NFT ini Yap, aku sendiri ngeliat ada banyak banget potensi dari pengembangan NFT Yang juga sebaiknya cepet diadaptasi nih sama para pelaku industri kreatif di Indonesia Khususnya para desainer, ilustrator, 3D artis, video editor, ataupun para komposer musik Buat bisa nyoba bikin karya juga dan ngejualnya dalam bentuk NFT Nah, buat kamu yang nonton video ini dan punya kemampuan berkarya secara digital Atau mungkin kamu tuh punya temen dan sahabat gitu ya yang seniman digital Coba deh kalian share video ini ke mereka Karena aku saranin banget buat para digital artis di Indonesia Untuk seenggaknya tuh nyoba gitu ya bikin beberapa karya kreatif kamu dalam bentuk asian NFT Dan ngejual di marketplace Siapa tau kan ada sultan kripto yang ngapresiasi konsep kamu Dan berani beli dalam nilai yang besar Amin Ada sedikit tips nih dari aku Karena para peminat NFT tuh kebanyakan iya dari komunitas kripto Yang mayoritas sukanya sama tema teknologi, kriptografi, memes, dan juga dark humor Kamu bisa deh cobain eksplorasi buat bikin karya-karya yang punya tema kayak gitu Karena gak jarang Para sultan kripto gak pake mikir lama buat beli aset kamu Sekarang mungkin kamu kepikiran deh dan juga penasaran gitu Emangnya gimana sih cara bikin karya digital kita jadi aset NFT? Terus cara jualnya gimana? Marketplace-nya dimana? Kalau kita mau nih ya beli NFT dengan harapan beberapa tahun ke depan harganya lebih tinggi Belinya kemana sih? Nah, untungnya di Indonesia baru aja nih diluncurin sebuah marketplace NFT Yang dikembangin sama tim toko kripto Sebagai salah satu exchange kripto terbesar di Indonesia Marketplace NFT ini dinamanya Toko Mall Dan kamu bisa nih akses marketplace ini di website mall.tokoscape.com Oh iya, buat kamu yang belum tau nih Jadi Toko Mall tuh dikembangin sama tim toko kripto Yang merupakan tempat jual beli aset kripto Indonesia Yang udah resmi terdaftar di BAPEPT Dan sekaligus jadi perusahaan perdagangan kripto pertama yang terdaftar di lembaga pemerintah Tepatnya tuh di bawah kementerian perdagangan Oke, buat temen-temen digital artis yang mungkin masih awam banget soal aset kripto dan juga proses transaksinya Mungkin awalnya tuh perlu ada sedikit effort buat mulik gitu ya Tentang cara bikin wallet digital kripto di Metamask Dan juga proses minting atau pendaftaran karya digital kamu ke network blockchain Supaya bisa dijadiin aset NFT Tapi tenang aja Kami bakalan taruh tutorial lebih lengkapnya di kolom deskripsi dan juga di pin komen video ini ya Oh iya, kebetulan banget pas video ini dibikin NFT marketplace Toko Mall tuh baru banget diluncurin Dan biasanya marketplace yang baru diluncurin tuh bakalan ngasih banyak reward gitu Atau kemudahan buat para users yang daftar jadi merchant maupun users di platform tersebut Jadi terus pantengin aja ya update terbaru dari toko kripto buat program-program seru Dan juga kolaborasi bareng digital artis Indonesia dalam pengembangan NFT marketplace di Indonesia Oke deh, semoga video kali ini bisa nambah wawasan kamu Dan juga jadi salah satu info menarik khususnya tuh buat para pekerja seni digital di Indonesia Aku harap teknologi blockchain dan ekosistem kripto yang udah berkembang ini Bisa ikut ngedukung juga pengembangan baru di banyak industri lain Khususnya di industri digital kreatif Indonesia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, gak ada abisnya